5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 9, menjelajah angkasa luar Sub tema 1, keteraturan yang menakjubkan Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Perhatikanlah gambar berikut ini Taukah kamu benda apakah ini adik-adik? Benda ini dibuat oleh manusia di bumi Benda ini diluncurkan ke luar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia Terutama untuk kebutuhan komunikasi Terdapat lebih dari 24.500 benda buatan manusia yang beredar di luar angkasa Ini data dari SSN di Amazon.com Apa yang terjadi dengan benda-benda itu? Untuk apa saja kah benda-benda itu dibuat? Dan bagaimana cara manusia meluncurkannya dari bumi? Kita akan pelajari adik-adik Ini adalah namanya satelit buatan Taukah kamu bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan manusia Nah satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu adik-adik Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Nah satelit buatan ini diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket Satelit buatan ini ya adik-adik ya itu sudah berada di luar angkasa banyak sekali Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirim ke bumi Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia Di antaranya yakni untuk keperluan komunikasi dan informasi Taukah kamu misi lain dari satelit-satelit buatan manusia Nah untuk mengetahunya mari kita simak percakapan Udin dan Made berikut ini Aku baru mengerti bahwa satelitlah yang membantu kita melakukan komunikasi dengan cepat dan akurat Kata ayah berkat satelit kini semua informasi itu tersedia dengan mudah dan cepat Ayah bilang dulu itu sangat sulit untuk menyampaikan pesan ke seluruh kampung Masyarakat harus menggunakan kentongan yang dipukul keras-keras Sekarang aku tidak pernah melihat itu terjadi di tempat tinggalku Iya ayah dan ibuku pun menceritakan hal yang sama Sekarang semua informasi dapat disampaikan dengan cepat Misalnya jika ada tetangga yang sakit dan perlu bantuan Biasanya Pak RT akan memberitahu warga lewat telepon atau lewat pesan singkat Bantuan pun segera datang Itukah yang disebut dengan kehidupan masyarakat modern Serba cepat dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat Tetapi ayah mengatakan ada juga beberapa hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat modern Ayah belum sempat menceritakannya kepadaku Taukah kamu Madik? Ah aku tahu itu Saat ini mudah untuk mengetahui apa saja yang kita ingin ketahui Pergi ke perpustakaan yuk Ada beberapa sumber informasi yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan itu Kita bisa meminta bantuan pustakawan disana untuk membantu kita Pasti ada artikel yang telah membahas hal itu Nah adik-adik disini ada artikel yang berjudul Dampak sosial dari modernisasi Nah modernisasi ini banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi Perkembangan teknologi komunikasi itu berkembang sangat pesat saat ini Komunikasi kini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu adik-adik Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi Sejak tahun 1976 Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan ke luar angkasa Untuk kebutuhan komunikasi Nah hingga kini telah 8 kali Indonesia itu meluncurkan satelit komunikasi Satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 3S Untuk menggantikan satelit komunikasi sebelumnya Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Teknologi industri yang semakin maju dapat melipatgandakan hasil produksi dengan cepat Dan dengan kualitas yang tinggi Nah selain itu adik-adik kemajuan teknologi juga membantu pendistribusian barang Hasil produksi sehingga barang dapat tersedia di mana saja dan kapan saja Sekarang kita mengenal dengan online shop ya adik-adik ya Entah itu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu sangat mempermudah sekali Nah kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bagian dari modernisasi ini Dapat juga menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat Nah masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju Sedangkan masyarakat yang belum memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal adik-adik Nah ketertinggalan akan pemanfaatan teknologi itu dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat Masuknya pengaruh asing merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi Nah pengaruh asing tersebut banyak juga yang kurang sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia Sehingga dapat dengan mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat Kemajuan bidang industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat Contohnya adalah dengan adanya pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri Air, tanah, dan udara yang tercemar jelas akan membahayakan kehidupan masyarakatnya Nah industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih pengganti tenaga manusia juga berdampak bagi masyarakat Dampak yang sangat nyata adalah meningkatnya pengangguran adik-adik Karena sekarang semua pabrik itu ya hampir semua pabrik itu menggunakan mesin Ya mengurangi tenaga manusia sehingga banyak pengangguran Nah hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan bagi mereka semakin sedikit Meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan tindakan kekerasan dan kriminalitas di dalam masyarakat Diambil dari buku IPS kelas 6 postbook tahun 2010 di goodnewsfromindonesia.id dan rocketmanagement.com Nah adik-adik coba kalian membuat peta pikiran dengan menggunakan bacaan di atas ya Dan menggunakan juga sumber-sumber informasi lainnya Nah peta pikiranmu itu sebaiknya memuat hal-hal berikut ini Misalnya tentang dampak modernisasi terhadap masyarakat Baik dampak positif dan negatifnya Lalu menjelaskan contoh setiap dampak yang disebutkan dalam artikel Lalu tulisan dan gambar keseluruhan harus jelas dan mudah dibaca Kalian bisa membuat gambarnya menggunakan pensil warna atau sepidol Untuk memperjelas dan membuatnya sangat menarik Nah disini bu guru berkata Perkembangan dan kemajuan teknologi itu membantu dan mempermudah manusia Jika dimanfaatkan dengan benar Nah perkembangan dan kemajuan teknologi digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan Dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya sehari-hari Kemajuan teknologi juga diciptakan untuk memastikan adanya keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat Adik-adik selain itu kalian juga bisa membuat clipping tentang dampak modernisasi secara sosial Nah gunakan surat kabar, majalah atau media lainnya untuk sumbernya Jelaskan artikel tersebut dengan menggunakan kata tanya di mana, siapa, mengapa, kapan dan bagaimana Jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya Nah buatlah clipping semenarik mungkin agar mengundang orang lain untuk membacanya Proyek Rino oleh Diana Karitas Kenapa Rin kok mukanya cemberut begitu? Tanya Kak Argia membuyarkan lamunan Rino Suasana rumah sepi Ayah masih di kantor dan ibu sedang bertandang ke rumah tetangga yang sedang sakit Hari ini Kak Argia tidak ada kuliah Sedang Rino baru pulang sekolah Masih dengan seragam lengkapnya Rino duduk termangun di teras rumah Ah Kak Argia aku sedang berpikir bukan cemberut Sangkal Rino Aku sedang memikirkan tentang proyek sekolah Kak Kami harus membuat sesuatu yang bisa dijual di hari pasar dua minggu lagi Nah barang tersebut harus hasil buatan sendiri dan tidak boleh menggunakan bahan yang mahal Kata bu guru supaya bisa dibeli oleh teman-teman di sekolah Nah aku sedang berpikir kira-kira aku akan membuat apa Jelas Rino Wah itu proyek sekolah yang bagus Dengan begitu kamu dituntut kreatif dan juga berpikir ekonomis Dulu waktu kakak seusiamu kakak belum pernah dapat tugas seperti itu Kata Kak Argia sambil mendekati Rino Tapi itu kan tugas yang sulit kak Rino kan belum pernah punya pengalaman seperti ini Mana ini tugas perorangan lagi Kata Rino kali ini ia benar-benar cemberut Hei gurumu tahu kemampuan siswanya Sehingga tidak akan memberikan tugas yang melebihi kemampuannya Tugas ini boleh dibantukan Hibur Kak Argia Ah betul itu yang dikatakan bu guru Tugas ini boleh dibantu orang tua Tetapi orang tua hanya boleh mengarahkannya Tidak boleh mengerjakannya Jadi semua yang akan mengerjakan aku kak Nah sepertinya aku bisa minta tolong kakak juga dong Rino bersemangat menjelaskan arahan bu guru tadi sebelum pulang sekolah Kali ini mata Rino berbinar-binar Boleh hari ini kakak tidak ada kuliah Jika kita bisa memulainya setelah kamu makan siang Sekarang ganti baju seragamu Makan siang terus kita kerjakan Setuju? Kata Kak Argia sambil bergegas memasuki rumah Rino pun senang bukan kepalang Ia segera melakukan yang disarankan kakaknya Dan siap di ruang tengah dalam waktu setengah jam Rino dan Kak Argia pun terlihat sibuk berdiskusi Rino memegang buku dan pensil Untuk membuat daftar barang-barang Yang disukai oleh teman-teman sebayanya Yang bisa dibuat sendiri Ia menulis beberapa jenis makanan Mainan dan alat tulis Ia juga menuliskan beberapa hiasan Seperti gantungan kunci Kartu pembatas buku Hiasan dinding sederhana Dan Rino terlihat sangat bersemangat Kak Argia pun terlihat sabar membantunya Nah dari daftar barang tersebut Kamu tentukan barang yang mudah dibuat Selain mudah dibuat Barang tersebut juga harus disukai oleh teman-temanmu Sehingga mereka mau beli Saran Kak Argia Lalu nanti kita akan cari tahu cara membuatnya Jelas Kak Argia Cari tahu di mana Kak? Kukira kakak tahu cara membuatnya? Tanya Rino dengan wajah agak terkejut Kak Argia tersenyum sambil meninggalkan Rino Dan masuk ke dalam kamarnya Tak lama berselang Kak Argia telah duduk di samping Rino Dengan membawa komputer jinjingnya Nah mari kita gunakan teknologi Untuk membantu memecahkan masalah murin Kakak akan membantumu mencari tahu Cara membuatnya melalui internet Dengan internet kita dapat terhubung Dengan berbagai situs Yang dapat membantu kita Tergantung bagaimana kita mencari dan menggunakannya Di sini kamu juga bisa mencari ide Untuk menentukan bentuk gantungan kunci yang kamu buat Kak Argia menjelaskan sampai Sambil tangannya lincah menggerakkan jarinya Mencari yang ia perlukan melalui komputer jinjingnya Rino terkagum-kagum melihatnya Wah kakak hebat Terima kasih sekali kak Tatap Rino tak percaya Tapi Rin kamu hanya boleh menggunakan Atau membuka situs-situs itu Dengan ditemani kakak Atau orang dewasa lainnya ya Kamu belum cukup umur Untuk membuka situs-situs Melalui internet itu Tidak semua yang dapat terhubung Dengan internet itu Sesuai dengan usiamu Jelas kak Rino Baiklah kak Yang penting kita bisa selesaikan proyek ini ya Terima kasih loh kak Seru Rino dengan Riang Nah itu tadi cerita tentang proyek Rino Di sini dalam cerita proyek Rino ini Tokoh utamanya adalah Rino Nah Rino ini memiliki Watak antusias Bertanggung jawab dan mandiri Nah watak tokoh tambahannya Adalah kakaknya Kakaknya ini bijaksana Sabar dan suka membantu Lalu hubungannya Antara tokoh utama dan tokoh Tambahan bagaimana Nah tokoh tambahan Berhubungan arat dengan tokoh utama Dan sangat mempengaruhi Keseluruhan cerita Dari proyek Rino ini Nah isi cerita Nah secara keseluruhan Kita singkat nih isi ceritanya Rino itu sedang berpikir keras Setelah mendapat tugas dari gurunya Untuk membuat proyek sekolah Kakaknya yang bernama Argia Itu membantu permasalahan yang dihadapi Rino Dengan memanfaatkan internet Kak Argia ini mencari cara Membuat barang-barang Yang diperlukan Rino Untuk dijual di sekolah Dalam kegiatan proyek sekolah Kak Rino juga menasehati Agar Rino ini bijaksana dalam Menggunakan internet Karena semua yang dapat terhubung Dengan internet itu Tidak sesuai ya Belum tentu sesuai Dengan usia Rino Nah adik-adik Kalian juga Kalau menggunakan internet Harus dengan pengawasan Orang dewasa Adik-adik Kamu telah membaca cerita fiksi Yang berjudul proyek Rino tadi Nah dari cerita tersebut Adakah hal yang mirip dengan Keadaan atau peristiwa Yang terjadi dalam kehidupan kalian Nah hal penting apa saja Yang dapat Kamu dapatkan dari cerita tersebut Dan bagaimana cara kita Menggunakan kemajuan teknologi Untuk meningkatkan persatuan Dan kesatuan bangsa Nah adik-adik Disini ada percakapan Udin dan Made lagi Apa yang sedang kamu renungkan Udin Sepertinya Kamu sedang memikirkan Sesuatu Yang penting sekali Tanya Made Ah sebenarnya Tidak terlalu penting Made Saya hanya berpikir Bahwa ternyata Sistem tata surya kita Merupakan Satu kesatuan Yang tidak terpisahkan Satu dengan yang lain Setiap anggota tata surya Mempunyai jalurnya sendiri Mereka melakukan bagiannya Tanpa mengganggu Anggota yang lainnya Coba bayangkan Jika salah satu planet Tidak mau berada di jalurnya Pasti berakibat Pada planet-planet lainnya Termasuk bumi kan Lalu apa yang akan terjadi Wah saya suka Pemikiranmu itu Udin Itu perumpamaan yang bagus sekali Tentang pentingnya Persatuan dan kesatuan Di sekeliling kita Apa jadinya Jika masyarakat Di dalam negara kita Tidak bersatu Pasti kacau balau Dan tercerai berai Kata Made Nah adik-adik Persatuan dan kesatuan bangsa Merupakan harapan Semua bangsa Yang berdaulat Di muka bumi Termasuk Indonesia Nah bangsa yang bersatu Akan memudahkan Pembangunan Dan tercapainya Cita-cita bangsa Apa sih sebenarnya Makna persatuan Dan kesatuan itu sendiri Mari kita cari tahu Dengan membaca Bacaan berikut ini Adik-adik Makna persatuan Dan kesatuan Dalam kehidupan Berbangsa Dan bernegara Indonesia Merupakan sebuah Negara kesatuan Yang terdiri Atas berbagai suku Bahasa Dan adat budaya Makna kesatuan Di dalamnya Adalah negara Indonesia Sebagai bentuk Persatuan Dari kumpulan Suku-suku Di Indonesia Yang beragam Dan mendiami Wilayah geografis Pulau-pulau Di Indonesia Dari segi geografis Kita dapat melihatnya Dari peta Wilayah Indonesia Pengertian Wilayah Indonesia Itu berarti Bagian bumi Yang membentang Dari 95 derajat Sampai 141 derajat Pujur Timur Dan 6 derajat Lintang Utara Sampai 11 derajat Lintang Selatan Nah wilayah Indonesia Ini terbentang Dari Sabang Sampai Merauke Sesuai dengan Batas-batas Wilayahnya Makna persatuan Dan kesatuan Bangsa Indonesia Adalah juga Rasa senasib Dan sepenanggungan Sebagai bangsa Yang bermukim Di wilayah itu Senasib Karena telah Berhasil menjadi Bangsa yang merdeka Dan membentuk Negara kesatuan Yaitu Negara kesatuan Republik Indonesia Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia itu Juga bermakna Sangat Bagi para Pemuda bangsa Yang sudah berikrar Di Sumpah Pemuda Adik-adik Para pemuda Dari berbagai Suku bangsa Berikrar Pada sebuah Kongres pemuda Pada tahun 1928 Nah kesadaran Terhadap pentingnya Persatuan dan Kesatuan bangsa Menjadi Tonggak sejarah Bersatunya Tekad Pemuda Indonesia Para pemuda Itu bertekad Untuk Indonesia yang Bersatu Dan Indonesia Sebagai Sebuah Kesatuan Pada masa Pada masa perjuangan Kemerdekaan Indonesia Istilah Persatuan Indonesia Merupakan hal yang Sangat penting Untuk memacu Semangat perjuangan Bangsa Hal tersebut Tercantum Pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang berbunyi Dan Perjuangan Pergerakan Indonesia Telah Sampailah Pada saat Yang berbahagia Dengan Selamat Sentosa Menghantarkan Rakyat Indonesia Kedepan Pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia Yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil Dan Makmur Ini tadi Bersumber Dari Rumania .blogspot.co.id Dan Markijar.com Nah Adik-adik Apa sih Makna Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dari Bacaan Tersebut Maknanya Adalah Negara Indonesia Itu Sebagai Bentuk Persatuan Dari Kumpulan Suku-suku Di Indonesia Yang Beragam Dan Mendiami Wilayah Geografis Pulau-pulau Yang Ada Di Indonesia Itu Maknanya Adik-adik Apa Makna Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Menurutmu Adik-adik Nah Menurut Saya Makna Persatuan Adalah Utuh Atau Tidak Terpecah Belas Serta Rasa Senasib Dan Sepenanggungan Sebagai Bangsa Bagaimana Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Itu Diupayakan Oleh Para Pendiri Bangsa Nah Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Itu Sebagai semangat Bagi para Pemuda Yang Berikrar Dalam Sumpah Pemuda Nah Pada masa Perjuangan Kemerdekaan Persatuan Dan Kesatuan Itu Merupakan Hal yang Sangat Penting Untuk Memacu Semangat Perjuangan Bangsa Bagaimana 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 Makna Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Saat Ini Berikanlah Beberapa Contohnya Nah Makna Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Saat Ini Adalah Indonesia Itu Negara Yang Beragam Sehingga Masyarakat Harus Mengakui Jika Indonesia Negara Yang Beragam Dan Tetap Satu Sebagai Bangsa Indonesia Lalu Disini Adanya Wawasan Nusantara Maka Tiap Orang Akan Merasa Satu Senasib Dan Sepenanggungan Makna Berikutnya Adalah Setiap Orang Bisa Mengisi Kemerdekaan Dan Bisa Melanjutkan Pembangunan Demikian Tadi Adik-adik Pembahasan Kita Di Tema 9 Subtema 1 Pembelajaran Yang Keempat Semoga Video Pembelajaran Ini Bermanfaat Untuk Adik-adik Semuanya Dan Sampai Jumpa Lagi Di video Pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Lalu Tekan Loncengnya Tekan Juga Tombol Like Lalu Share Ke Media Sosial Kalian Jangan Lupa Untuk Ikuti Media Sosial Kak Citra Terima Kasih B B B B B selamat menikmati